Intro Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Mama Acit nih Yang mau ngenalin makanan dari beberapa negara Dan nanti juga ada Mama Acit akan bantuin Annabel masak lho Pasti seru banget kan? Let's go cooking! Hahaha, surprise 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 Aku mau bukannya yang mana tuh udah belah Penasaran gak? Penasaran banget, Mama! Banget banget banget! Tiga, dua, satu, dibuka matanya! Coba ditengok Ini Mama sudah membawa aneka ragam makanan yang berasal dari beberapa negara Tau gak kira-kira? Ini dari China Eh, China! Korea Korea? Tata siapa emangnya? Apa namanya kok dari Korea? Ini corn dog Oh ya? Yang ini fish cake Fish cake Baik Kalo Isabel tau gak ini apa? Gatau Anak gue tau? Gak ada Gatau? Gatau Yang biasa Mama makan agak-agak pedis kalo mau main makan Capcoy Eh Capcoy bukan Bukan Tah? Tah 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 Ada poki-pokinya gitu Tau poki Betul! Mau cobain gak rasanya? Mau cobain gak? Ngapesih? Ini enak kok Tau poki ini Ini Itu terkebut Cawain mah Gak jadi Gak jadi Gak jadi Pelan-pelan Nah Gak pedes sodara-sodara Rasanya gimana enak Jangan dibuang pertahankan Gak pedes Gak pedes Kalo ini apa deh? Kata? Kata? Kimpci Betul Kimpci ini Itu fermentasi sayuran Ada lobak Ada sawit putih Terus ada cabenya juga Bubuk cabai Terus direndem selama berhari-hari Jadi lah kimpci Siapa yang tau ini Sanda tau gak? Apa? Mochi Kalo mochi Berasal dari apa? gak koduan deh gak jadi dari jepang oooooh saatnya Anabel dan Isabel cobain mochi jepang isi kacang merah temen-temen kira-kira mereka suka gak ya? oke gimana Anabel selama makan mochi yang berasal dari jepang kasnya gimana? aku gak suka mah rasanya aneh kasnya aneh ya? kita ada yang tau gak? aku tau apa? tayaki salah yang ini tadi kan aku dan papa udah bilang itu jawabannya si Isabel jangan direbut jangan direbut udah udah jangan berantem wah wah jadi berantem nih harus baikkan ya kalian nah yang mirip pancake ini dorayaki dan kue berbentuk ikan namanya tayaki temen-temen kue khas jepang memang isinya adalah kacang merah apakah kali ini Anabel dan Isabel suka? kacang merah pasti enak kacang merahnya gimana rasanya? iya 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 oke kalo tadi sudah makanan jepang sama korea sekarang mama punya dessert yang berasal dari indonesia mau tau gak? mau tau mau tau mau tau silahkan dibuka 3 2 1 yeay aku tau ini apa? kue lumpur salah kebalik eh kebaliknya kue lumpur iya gak sempur ini namanya wa wajik 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 yang dipegang Isabel ini adalah kue lumpang silahkan dimakan beng manis ya ya kue lumpur oh teksturnya kue lumpur eh Anabel coba itu kue wajik hmm apa? keras karena itu ketan beras hahaha nah Isabel penasaran nih dengan kue bugis yang isinya parutan kelapa dan gula merah kalau Anabel tertarik dengan kue lapis tepung beras nih temen-temen hayo kalian suka makan kue tradisional indonesia juga gak nih? mulai sekarang harus coba ini ya kita juga akan membuat salah satu dessert yang sangat populer berasal dari betawi temen-temen mau tau gak apa? tau itu namanya adalah putu maya oke temen-temen sesuai janji Mami Acit tadi di awal kan mau ngajarin dan kasih tau juga Anabel, Isabel dan juga temen-temen semuanya nih kita akan bikin makanan tradisional yang berasal dari betawi kicir-kicir ini lagunya betawi nah bahan-bahannya juga sangat simpel sekali coba ada yang bisa bantu Mami Acit gak? kira-kira bahannya apa aja ya? ini adalah tepung-tepung beras ini apa? santan pimper tapioca tepung tapioca wow keren banget nih chef ciliknya nih nah sekarang cara buatnya nih good girl masukkan tepung berasnya mama Acit, Anabel, dan Isabel mau masak adonannya nih temen-temen kita masukkan tepung beras dan santan ya lalu diaduk sampai setengah kalis jangan lupa masukkan garam dan gula ya setengah setengah gula gula gak usah rebutan gak usah rebutan nanti tumpah akhirnya oke eh eh kok jadi rebutan sih? lucu banget sih Anabel dan Isabel oke diaduk bareng-bareng ya hati-hati Anabel dan Isabel ngaduknya lagi is he oke? oke gak apa-apa kan? wih jagoan mama mantap kalau seperti ini sudah agak mengeras dan susah tandanya adonannya sudah kalis ya sudah kalis deh pelan-pelan deh nah ini adonannya sudah kalis temen-temen teksturnya seperti ini ya nah sekarang kita punya wadah dua seperti ini nih Anabel & Isabel karena mama pengen bikin nanti putumannya ada dua warna siapa yang suka warna pink? mama siapa yang suka warna purple? Dede oke nah sekarang adonannya yang ini kita bagi dua oke guys? awesome awesome nih kakak lihat dulu ya kakak lihat gimana ini ungu kalau ungu terlalu pekas jadi kayak hitamnya tapi sedikit aja dia mau banyak banyak jangan dong ada jadi putun nah kebanyakan hehehe lucu dan kompak banget ya mama Acit, Anabel & Isabel sekarang saatnya memberi pewarna makanan ke dua adonan yang sudah dipisah ya oke sudah jadi seperti ini jadi tadi adonannya Isabel yang warna ungu kan? ada pink baik aku mau ngesot kasih tau ke temen-temen dulu nih tadi setelah adonannya dikasi pewarna pink dan ungu langsung dimasukkan ke dalam piping bag seperti ini Karena kita akan mencetak untuk bikin kutu mayangnya Ini dia Terus ditaruh ke tempat kukusan seperti ini ya teman-teman Gitu Udah dipanasin tadi Hati-hati karena sudah dipanaskan terlebih dahulu Mama kasih contoh satu boleh? Boleh Nanti ditiru sama Annabel Isabel ya Oke Giliran Annabel nih mau mencetak adonannya jadi cantik Sambil dibantuin Mama Acit ya biar gak berantakan Tuh cantikan kutu mayang buatan kita Sekarang kita tutup Kita kukus teman-teman kurang lebih 5 menit aja Jangan kelamaan nanti kalau kelamaan bikin lembek Oke Sambil kita menunggu kukus Mama mau siapin kuahnya Kuah kincang yang manis itu Tunggu Untuk membuat kuah kincangnya Kita campurkan santan cair dan gula merah cair ya teman-teman Oh iya ada tips nih Kalau mencampur santan dan gula merah Harus sambil diaduk pelan-pelan ya Biar semuanya menyatu Oke Biar lebih gurih Gurih-gurih makin gurih Karena udah santan biasa udah gurih ya Kita berikan sedikit garam Gak usah banyak-banyak garamnya guys Sedikit aja Boleh-boleh Gak usah ribut Masukkan garam Itu kedikitan deh Boleh tambah lagi mah kakak? Lagi boleh Semuanya Jangan Nanti keasinan Nah biasanya nih teman-teman Bisa dicampurkan dengan flavor dari durian gitu ya Kalau bagi yang suka durian Tapi berhubung nanti dimakan sama anak-anak Sebaiknya gak usah pakai durian Bisa digantikan biar agak wangi Mungkin pakai nangka Potongan nangka juga oke Kita tunggu sampai ini mendidih Tandanya sudah masak Wah teman-teman Itu kayaknya udah mateng deh Yuk kita balik dengan mama Mama udah mateng nih ma Udah mateng Oh iya Hadir Udah mateng Wow betul sudah mateng Iya pinter Kita matiin kalau gitu ya Set Ada yang hati mama panas Oh ada yang berhati ya Iya Tuh makin cantik ya warnanya ya Iya Sekarang kita taruh ke tempat yang cantik Lalu nanti kita siram dengan pincah yang tadi kita buat Rasanya Mantap Mantap Wah cantik banget ya putu mayang buatan mama acit Anabel dan Isabel Pasti enak banget deh Ini dia putu mayangnya Wow sudah jadi Sekarang kita coba Wow Mama kamu yang kata-kata luar Markicop mari kita coba Oke Saya juga punya Apa Markicop mari kita coba Markicop mari kita coba Oke Wah keliatan enak banget ya Pasti kenyal Manis dan gurih Kalian jadi pengen nyobain juga kan temen-temen Is it good? Really? Rasanya gimana? Enak Manis Manis Tepungnya lembut ya Lembut Iya karena itu tadi tepungnya tepung beras disambur tepung tapioca Sama santan Jadi rasanya gurihnya ada Manisnya juga ada Eh Beng Kira-kira nih resepnya Mami kasih tau gak ya ke temen-temen? Kasih tau lah Kasih tau banget ya Iya dong Oke deh ini resepnya nih temen-temen Siapa hayo yang tak kenal roti? Pasti kalian tau dong Kuliner berbahan dasar tepung ini Bisa kalian temukan dimana saja Dan pastinya bikin kamu kenyang Hihihi Ternyata banyak loh fakta-fakta unik tentang roti Yang belum tentu kamu tau Kita cari tau ya Wow Tata yang pertama Roti ternyata pernah jadi mata uang masyarakat Mesir loh Zaman dahulu kala Roti memiliki harga yang sangat mahal Sehingga bisa menyaingi emas Wow Kalian pasti tau roti sandwich kan? Roti berlapis daging, sayuran, telur Yang biasanya disajikan sebagai menu sarapan Tapi tau kakamu Ternyata nama roti sandwich diambil dari nama pangeran Earl of Sandwich dari Inggris Pangeran Sandwich menciptakan konsep roti berlapis pada tahun 1700an Yang kemudian diberi nama dengan namanya sendiri Yaitu sandwich Wow banget kan? Wow fakta berikutnya Kalian tau gak harga roti paling mahal berapa ya? Harga roti termahal mencapai 21 juta rupiah Wow Namanya roti golden loaf Yang terbuat dari campuran emas tabur asli yang bisa dimakan Roti seharga 21 juta rupiah ini bisa kalian temui di toko roti penpina di Spanyol Wah jauh ya Tapi temen-temen Daripada menghayal jauh ke Spanyol Mendingan ikutin juru masak cili kita Chloe yuk Untuk membuat masakan dari bahan dasar roti tawar yang murah dan pastinya lezat Hai guys kembali lagi di dapur pink si kotak Si koki batak Bapak jeput botak by the way Kepala botak warnanya loreng Si koki batak memasak roti goreng Tapi yang pasti bukan roti-roti yang goreng biasanya dijual-jual itu guys Ini tuh spesial Kali ini aku mau masak roti isi Yang isinya berluber-luberan guys Jadi isi rotinya tuh Luber kemana-mana deh Mau tau bahan-bahannya apa aja? Ini dia Pertama ada mozzarella Biskuit, coklat, telur, dan tepung roti Dan yang paling pasti roti Lalu minyak Guys ini bagian paling sulit untuk diriku Ini adalah memecahkan telur Mau nangis aku cuman caranya ya Jadi adalah guys Namanya juga si kotak, si koki batak Pasti berani lah Mecahin telur aja Kira-kira berhasil gak ya? Yang pertama gagal sedikit Yang kedua nih guys Harus berhasil Karena yang satu berhasil Yang kedua juga harus berhasil Yeay Yang kedua berhasil Berhasil guys Nah Kocokan telur ini Nantinya untuk merekatkan roti Dan agar tepung rotinya Menempel temen-temen Sekarang Mari kita isi rotinya Kita ambil dulu dua ya Chloe mau bikin beberapa jenis isian nih temen-temen Ada yang pakai keju leleh Dan ada yang pakai coklat Kalian suka yang mana? Bebas loh berkreasi Tinggal ditumpuk lagi dengan roti Dan direkatkan ya Nah temen-temen Biar rotinya menempel Ada tipsnya nih Kalian harus mengolesi kuning telur dulu Sebagai berkatnya Mudah kan? Jangan lupa ditekan-tekan Biar makin menempel ya Udah jadi nih guys Sekarang kita balurin dulu ya guys Biar nanti yang pas kita taruh disini Lengket ke tepung rotinya Kalian tahu gak? Kenapa dinamakan tepung roti? Karena tepung ini memang terbuat dari roti tawar Yang dikeringkan dan dihaluskan Dipakai untuk lapisan luar gorengan Agar semakin kriuk-kriuk Kalian ikuti cara Chloe ya Dan lumuri tepung rotinya sampai merata Guys lihat Udah terbungkus kan semua sama tepung roti Sekarang tinggal kita masak Nih guys kuning-kuningnya Aku kasih sedikit batar Udah lah langsung aja kita taruh rotinya Saatnya menggoreng rotinya Jangan lupa ikuti kata Chloe ya Goreng rotinya di minyak sampai tenggelam Guys tunggu sampai rotinya kuning kayak coklatan ya Kayak kulitku Udah mulai kecoklatan nih temen-temen Udah siap diangkat dan kita makan Roti goreng ini cocok banget jadi cemilan sore Setelah kalian selesai sekolah loh Yummy Udah jadi nih guys Karena menurutku ini sangat kosong Jadi ku tambahin sirup coklat Tapi karena sekarang udah jadi Kita makan lah ya Udah lapar kali aku By the way guys Ini paling nikmat Kalau selesai kita school Makan ini enak banget Nah sekarang kita coba Ini nih ya guys Roti nya crunchy Dalemnya lumer Uh jadi pengen ya Rasanya endul surendul tak endul kendul Enak banget loh ini guys Sumpah demi apapun Gila ya Berhasil aku guys buatnya Nilainya berapa bintang ya Aha 10 bintang Untuk ini Sampai ketemu di dapur pink Si kotak Si koki batak Dan menu-menu berikutnya Bye guys Happy banget ya Lihat para juru masak cilik Kita masak hari ini Annabel dibantu Mama Ajit Dan Isabelle Bikin masakan tradisional Yang cantik banget Dan dengan bahan-bahan Yang sederhana Chloe bisa bikin roti goreng Yang seru Gimana Pasti kalian juga ingin Langsung coba masakan Semoga tayangan hari ini Bisa jadi inspirasi kalian ya Jangan lupa cek instagram Juru masak cilik ya Siapa tau Kamu bisa kirim resep Kosakan seru Atau juga bisa ikut muncul Di depan tv loh Yeay Sampai jumpa teman-teman 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 Sampai jumpa teman-teman